Di atas kuil Dewa Naga, sekelompok ahli kegelapan muncul dalam sekejap, bayangan mereka menyelimuti kuil Dewa Naga. Aura agung itu seperti badai, menutupi seluruh gunung kekosongan surgawi. Dari kekuatan mana mereka berasal. Sebenarnya ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik kaisar langit. Mengapa kamu datang ke kuil naga kami? Apakah kamu perlu bertanya? Dia pasti di sini untuk menimbulkan masalah. Apakah kepala mereka ditendang oleh seekor keledai? Beraninya kamu datang ke kuil Dewa Naga dan berperilaku kejam. Anda sedang mendekati kematian. Orang-orang di kuil Dewa Naga sangat ingin tahu tentang asal-muasal pembangkit tenaga listrik ini, dan bahkan lebih penasaran dengan motif mereka. Tentu saja, meski barisannya kuat, orang-orang di kuil Dewa Naga tidak panik sama sekali. Bagaimanapun, mereka telah melihat barisan yang lebih kuat. Dongfang Yol memberikan kita ke tempat sampah ini. Tingkat budidaya tertinggi hanyalah kaisar langit tingkat lima, dan jumlahnya hanya beberapa ratus. Sangat bagus. Wajah Tensou sangat muram, dan kemarahan di matanya hampir keluar. Dongfang Yol, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan teknik Dewa dan senjata Dewa. Setelah Dewa Naga dilenyapkan, saya pribadi akan memusnahkan mereka. Ji Yun mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Bunuh saja Dongfang Yol. Kekuatan wilayah terpencil bintang tujuh tidaklah buruk. Kita bisa menaklukkan mereka. Wu Suan mencibir. Itu ide yang bagus. Tensou menyeringai. Penguasa merah perlahan terbang dan melihat ke arah tokoh dikdaya kaisar langit cakrawala kelima. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, siapakah kalian? Bolehkah saya tahu urusan apa yang Anda miliki dengan kuil Dewa Naga? Pembangkit tenaga listrik terkemuka hanya menatap ke arah Crimson Soverein tanpa ekspresi, tidak menjawab. Melihat ini, wajah kaisar merah tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu sombong. Sombong sekali. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda seperti itu hanya karena Anda memiliki lebih banyak orang? Liu Qingyang berkata dengan muram. Orang-orang di kuil Dewa Naga juga merasakan rasa terhina karena dipandang rendah. Crimson Soverein? Bukan itu cara bertanya. Sosok Long Yun bersinar, dan dia berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin menanyakan ini, perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Long Yun langsung berubah suram. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih udara, dengan paksa menghisap pembangkit tenaga listrik kaisar langit lapisan kelima yang terkemuka. Tidak baik, pemimpinnya terkejut. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak mampu menahan hisapan keras ini. Ledakan. Uh! Long Yun segera menindak lanjutinya dengan pukulan. Dengan ledakan yang keras, kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan pemimpinnya muntah darah di tempat. Dia hampir memuntahkan organ dalamnya. Izinkan aku bertanya padamu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kuil naga? Long Yun meraih leher pria itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil bertanya dengan dingin. Tangan kirinya mengepal, dan dia sudah bersiap untuk menyerang. Surga, kuil surgawi yang layak, pemimpin itu menjawab dengan ngeri. Jawab saja dengan benar, Long Yun berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengayunkan lengannya dan melemparkan pria itu seolah-olah sedang membuang sampah. Lima hingga enam ribu pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi ketakutan sampai jiwa mereka terbang menjauh. Kaisar merah, apakah kamu melihatnya? Jika Anda bertemu orang seperti ini lagi di masa depan, langsung pukul dia. Long Yun berkata sambil tersenyum kuat. Tes, jika aku memiliki kultifasimu, apakah aku ingin kamu memberitahuku hal itu? Kaisar merah memutar matanya. Jadi itu kuil yang mulia surgawi. Kebetulan perutku penuh amarah. Hari ini, aku bisa membunuh sepuasnya. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan tersenyum. Matanya sedikit menyipit saat niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Ye Tianwei berkata dengan dingin, orang-orang berjubah hitam itu pasti salah satu dari mereka. Saya tidak peduli siapa mereka. Karena mereka ada di sini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup. Ye Tian Xing berkata dengan sengit. Dia seperti harimau yang marah, siap menelan musuh hidup-hidup kapan saja. Gelombang niat membunuh yang dingin menyebar seperti badai. Di atas langit, ribuan pembangkit tenaga listrik semuanya ketakutan hingga hati mereka gemetar. Banyak dari mereka yang sudah menyesali perbuatannya. Ten Sou, kalian bertiga yang tidak tahu malu bisa menunjukkan dirimu sekarang. Suanyuan Moze berkata dengan dingin. Wuss. Di atas kuil naga, tiga sosok melintas. Mereka adalah tiga penjaga agung kuil surgawi. Suanyuan Moze, kamu tidak perlu khawatir. Hari ini, tidak hanya kuil naga, tapi semua dewa naga akan mati. Ten Sou mencibir dengan arogan. Hanya dengan sampah ini, Tian Luo menunjuk kelima hingga enam ribu pembangkit tenaga listrik dan bertanya dengan nada menghina. Ten Sou mengulurkan tangannya dan mencibir, Tian Luo, jangan sombong. Kamu tidak akan bisa menjadi sombong untuk sementara waktu. Lihatlah betapa tak kenal takut dan percaya diri-dirimu. Mungkinkah Zuhun sudah pulih? Ao King bertanya dengan dingin. Apa, apakah Anda takut dengan yang layak surgawi? Haha, Ten Sou tertawa dengan arogan. Semua orang di kuil naga tampak bermartabat. Ketiga pelindung itu begitu sombong dan tak kenal takut. Mereka bahkan membawa begitu banyak ahli. Tidak sulit bagi orang untuk menebak bahwa Zuhun telah pulih. Mengingat pertempuran setengah tahun yang lalu dan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Zuhun, semua orang di kuil naga mau tidak mau jatuh dalam ketakutan. Bas dengungan. Pada saat ini, kekuatan besar dan melonjak turun dari langit, mengguncang alam surgawi. Pada saat ini, pupil semua orang tiba-tiba membesar, dan rasa takut yang besar langsung melonjak ke seluruh tubuh mereka. Itu adalah getaran yang datang dari lubuk jiwa mereka. Seolah-olah mereka dilahirkan dengan rasa hormat dan takut terhadap yang layak surgawi. Jantung mereka hampir berhenti berdetak seolah ditimpa gunung. Tian, layak surgawi. Aura ini adalah, Zuhui Tian. Dia telah menerobos ke alam surgawi yang layak. Bagaimana ini mungkin? Zuhui Tian juga telah menerobos ke alam surgawi. Dengan Zuhun, siapa yang bisa menghadapinya? Semua orang di kuil naga panik. Ini tidak bagus. Grandmaster Jurang Kuno mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, Aura Zuhun jelas lebih kuat daripada Aura Zuhun. Suanyuan Mozei berkata dengan bingung, melampaui Zuhun. Tingkat kultifasi Zuhui Tian tidak mungkin mencapai tingkat mengerikan seperti itu dalam waktu setengah tahun. Tiga keluarga bangsawan dan binatang spiritual segera merasakan kekuatan yang besar dan melonjak ini. Para eselon atas keluar dari pengasingan mereka dan segera bergegas ke kuil naga. Di ruang Dewa Naga Kekuatan Zuhui Tian yang besar dan melonjak menyebar ke ruang Dewa Naga, dan wajah semua orang di Dewa Naga berubah secara drastis. Alam surgawi yang layak. Zuhui Tian telah memasuki alam surgawi yang layak. Long Nityan tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Aura ini telah melampaui Aura Zuhun. Ini tidak mungkin. Zuhui Tian tidak mungkin melampaui Zuhun. Apa yang sedang terjadi? Long Xingchen terkejut dan bingung. Saya tidak menyangka dia akan datang secepat ini. Hanya dalam setengah tahun, bagaimana kultifasi Zuhui Tian bisa mencapai tingkat seperti itu. Wajah Dewa Naga dipenuhi rasa tidak percaya. Long Tian Chou muncul di aula utama dengan ekspresi serius. Pemimpin klan, Zuhui Tian telah menerobos ke alam surgawi, dan tingkat pengolahannya telah melampaui tingkatan Zuhun. Long Qinghun berkata buru-buru, wajahnya penuh kekhawatiran. Pergilah ke kuil naga segera, kata Long Tian Chou dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap, Eselon atas Dewa Naga, tiga keluarga aristokrat, binatang spiritual, pavilion ilahi ungu, pavilion bayangan langit, kediaman guru surgawi, dan kekuatan besar lainnya bergegas ke kuil naga. Wajah semua orang sangat serius. Para ahli yang mereka hadapi kali ini bahkan lebih menakutkan daripada Zuhun. Dalam sekejap mata, begitu banyak ahli menakutkan telah tiba. 5.000 hingga 6.000 kaisar langit di daerah terpencil bintang 7 sangat ketakutan. Semuanya secara tidak sadar mundur karena ketakutan. 1632 Sosok Zumietian muncul dari udara tipis di atas kuil Dewa Naga dan perlahan turun. Mata semua orang tertuju pada Zumietian. Ada keterkejutan, ketakutan, keputusasaan, dan ketidakpercayaan di mata mereka. Zumietian tidak berekspresi, tetapi arogansi dalam suaranya berasal dari tulangnya. Dia sangat sombong. Itu benar-benar dia. Bagaimana dia bisa mencapai alam yang menakutkan dalam waktu setengah tahun? Long Mi Tian tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Zumietian memang sangat berbakat, tapi tidak mungkin dia bisa menjadi yang mulia surgawi dalam waktu setengah tahun, apalagi melampaui Suhun. Men Zhonglou menggelengkan kepalanya. Helian Gusan berkata dengan cemas, saya khawatir kultifasi Suhun lebih kuat dari Zumietian. Itulah yang paling dikhawatirkan oleh Pak Tua, Tuan Rumah Siahu berkata dengan sungguh-sungguh. Zumietian sudah sangat sulit untuk dihadapi. Dengan Suhun, mereka tidak punya peluang untuk menang. Zumietian memiliki aura Suhun di tubuhnya. Apa yang terjadi? Long Tian Chou mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat bingung. Dia tidak tahu bagaimana Zumietian bisa begitu kuat. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut dan bingung dengan kultifasi Zumietian yang mengerikan. Dalam kegelapan, Dongfang Lai juga tercengang. Dia benar-benar ketakutan. Zumietian telah melampaui Suhun. Dongfang Yol telah menduga bahwa Zumietian dapat memasuki alam yang mulia surgawi, tetapi dia tidak menyangka budidaya Zumietian akan melampaui budidaya Suhun setengah tahun yang lalu. Setelah beberapa saat, Dongfang Yol tiba-tiba tersadar. Dia segera memerintahkan, semua Kaisar Langit Agung yang ditugaskan di delapan divisi, segera berkumpul di alam roh. Semua Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit di bawah daerah terpencil bintang tujuh, segera berkumpul di alam roh. Langsung, langsung. Saat mereka menerima berita tersebut, para ahli yang ditugaskan di delapan divisi dan daerah sunyi bintang tujuh bergegas ke alam roh tanpa keluhan apapun. Zou Mietian Wajah Simen Suanzi tampak garang. Dia mengertakan gigi dan ingin memakan Zou Mietian hidup-hidup. Simen Suanzi, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Kamu bahkan telah melangkah ke alam kuasi master surgawi. Zou Mietian menatap dingin ke arah Simen Suanzi. Apakah Longzun masih mengasingkan diri? Zou Mietian bertanya dengan dingin. Karena dia tidak dapat melihat Feng Wuchen, dia menduga Feng Wuchen masih mengasingkan diri. Tiga keluarga bangsawan dan binatang rohani semuanya ada di sini. Long Tian Chou, kalian semua bisa menyerangku bersama-sama, kata Mitsu dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat itu juga. Semuanya, serang bersama. Seberapa arogankah kata-kata ini, kesombongannya tidak terbatas. Tentu saja, Zou Mietian, yang budidayanya telah melampaui Zou Hun, memang berhak menjadi sombong. Bahkan yang terkuat, Long Tian Chou, bukanlah tandingan Zou Mietian. Selain Long Tian Chou yang berada di alam Empirean, yang lainnya tidak. Tidak mungkin bagi mereka untuk ikut campur dalam pertempuran antar Empirean. Karena itu berarti mencari kematian. Jangan hanya berdiri di sana. Buat perubahan Anda, Tuan muda ini tidak sabar untuk membantai kalian semua. Zou Mietian berkata tanpa ekspresi. Dia tampak tanpa emosi, tapi kata-katanya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya yang membuat orang gemetar. Saat dia berbicara, Zou Mietian sudah melayang ke dalam kehampaan. Aura yang tak tertandingi tersapu dengan liar. Niat bertarungnya telah dilepaskan sepenuhnya. Long Tian Chou perlahan naik ke langit, menatap Zou Mietian dengan ekspresi serius. Desir, desir, desir. Menggabungkan, sepuluh yang mulia berteriak pada saat yang bersamaan. Sepuluh dari mereka bergabung dan berubah menjadi kaisar surgawi tingkat sembilan puncak. Transformasi Dewa Naga, Long Qinghun segera berteriak. Kekuatan tempurnya melonjak ke puncak kaisar langit tingkat sembilan. Teknik hati suci. Teriak Grandmaster Abis Kuno. Kekuatan tempurnya melonjak hingga kaisar langit tingkat sembilan. Teknik hati suci. Suanyuan Moze juga berteriak. Kekuatan pertarungannya juga melonjak ke kaisar langit tingkat sembilan. Pada saat yang sama, Men Zhonglou, Patriark Xiaohu, Helian Gusan, dan Men Zhan, empat kaisar surgawi tingkat sembilan tiba dalam sekejap. Mereka adalah para elit teratas di alam surga. Sedangkan sisanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran itu. Semuanya, mundur. Misi kalian belum dimulai. Perintah Ten Sou, memberi isyarat kepada para elit hutan belantara bintang tujuh untuk mundur. Mendengar ini, para elit hutan belantara bintang tujuh segera mundur seolah-olah mereka telah diampuni. Menghadapi Dewan Naga, tiga keluarga besar, dan binatang spiritual, mereka hanyalah sampah. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. 15 elit teratas bergabung untuk melawan Su Mi Tian. Berdengung. Berdengung. Gelombang energi melonjak. Kekosongan itu langsung runtuh. Ruang gelap diselimuti segala jenis cahaya terang. Aura energi yang sangat besar langsung memenuhi seluruh alam surga. Perang akan dimulai lagi. Penggarap alam surga yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan. Aktifkan formasinya. Lindungi kuil naga. Jangan ganggu pengasingan master aliansi. Tian Xianzi tiba-tiba berteriak. Mengaktifkan Tian Yuan miliknya dengan sekuat tenaga. Formasi alam semesta pembunuh dewa tingkat 9. Mengaktifkan. Semua orang di kuil naga berteriak pada saat bersamaan. Mereka mengaktifkan kekuatannya untuk mengaktifkan formasi dan mengintegrasikan kekuatannya ke dalam formasi. Formasi emas besar menyelimuti seluruh gunung kekosongan surgawi. Kekuatan Zumi Tian sangat menakutkan. Bisakah kita mengalahkannya? Liu Qingyang bertanya dengan ngeri. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Kempat leluhur tidak dapat melakukan apapun terhadap Suhun. Saya khawatir pemimpin klan naga dan yang lainnya tidak dapat melakukan apapun terhadap Zumi Tian. Macan tutul gila menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Kera iblis bermata tiga memelototi macan tutul gila. Tubuhnya yang besar juga bergetar. Matt Leopard berkata, itu daging mati. Para dewa naga dan penduduk kuil naga juga tidak percaya diri. Mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Ceroboh. Wajah Tensou penuh dengan rasa sombong. Tuan muda. Membunuh mereka semua. Ji Yun meraung penuh semangat. Zumi Tian menyeringai dan berkata, saya memiliki rencana yang sama. Ketika Longzun keluar dan melihat kematian tragis mereka, saya bertanya-tanya seperti apa ekspresi dia. Saya menantikannya. Arogan. Si Men Suan Zi meraung. Dialah yang pertama meledak dan melancarkan serangan sengit. Si Men Suan Zi, sangat sulit untuk mempertahankan hidupmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Sebaliknya, kamu datang ke sini untuk mati. Hari ini, aku akan mengubahmu menjadi abu. Zumi Tian berkata dengan dingin. Dia membengkokkan tangannya menjadi cakar dan mengumpulkan kekuatan yang sombong. Hati-hati, Patriark Si Men. Merasakan kekuatan yang dikumpulkan oleh Zumi Tian, ekspresi Long Tian Chou berubah drastis. Dia berteriak dan pergi. Ledakan. Dengeng dengungan. Zumi Tian tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan yang memekakan telinga terdengar di kehampaan, mengguncang seluruh ruang alam surga. Kekuatan penghancurnya cukup mengerikan. Untungnya, Long Tian Chou bertindak tepat waktu dan berteleportasi untuk menyelamatkan Si Men Suansi. Kalau tidak, yang terakhir akan langsung berubah menjadi abu. Bagaimana kita bisa melawan kekuatan sekuat itu? Men Zan kaget dan merasa tidak berdaya. Bajingan, aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatanku. Tian Luo mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Tubuhnya bergetar hebat. Zumi Tian hanya menyerang dengan telapak tangannya, dan semua orang terkejut. Kekuatan yang mengejutkan membuat mereka merasa tidak berdaya, dan rasa ketidakberdayaan yang kuat melonjak di hati mereka. 1633 Long Mi Tian, tunggu apa lagi? Datanglah padaku bersama-sama. Zumi Tian memandang Long Mi Tian dan yang lainnya dengan jijik. Dia mengejek mereka dengan arogan. Brengsek, bergerak. Tian Luo mengertakkan gigi dan meraung. Dia mencoba yang terbaik untuk bergerak, tetapi dia tidak bisa. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Bajingan, Men Zan mengutuk. Kami tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana kita akan bertarung? Brengsek, teriak Helian Gusan. Wajahnya pucat dan dia tampak kesakitan. Selain Long Tian Chou, 14 ahli lainnya tidak dapat bergerak, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Long Tian Chou tampak serius dan dia tidak berani bergerak. Para penonton panik, bagaimana mereka akan bertarung jika mereka sudah terpana bahkan sebelum mereka bergerak. Long Tian Chou bukan tandingan Zhu Mi Tian. Rasa putus asa yang kuat muncul dalam diri mereka. Melihat Long Mi Tian dan yang lainnya tidak bisa bergerak, Zhu Mi Tian menarik kembali auranya dan berkata dengan dingin, Datanglah bersamaku. Membosankan membunuh kalian semua. Aku lebih baik kalian mati dalam ketakutan. Ketika aura menakutkan menghilang, Long Mi Tian dan yang lainnya menghela nafas lega saat mereka memulihkan kekuatan mereka. Semuanya, hati-hati. Long Tian Chou mengingatkan. Ayo pergi. Long Mi Tian meraung dan menjadi orang pertama yang menyerang ke depan. Aku akan memastikan kamu kehilangan selapis kulit meskipun kamu mati. Aku tidak menyukaimu. Men Zhan meraung dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Si Men Suan Xi dan yang lainnya juga menyerang. Gelombang energi meledak. Besar. Itu menarik. Wajah Zhu Mi Tian menyeringai mengejek. Long Mi Tian adalah orang pertama yang berteleportasi. Dia mengepalkan cakar naganya dan mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Dia memukul Zhu Mi Tian tanpa ampun. Serangannya sangat ganas dan mencekik. Ledakan. Pukulan Long Mi Tian mendarat di dada Zhu Mi Tian. Namun, tidak ada fluktuasi energi. Seolah-olah pukulannya telah hilang. Zhu Mi Tian tidak terpengaruh sama sekali. Seperti batu yang tenggelam ke laut. Long Mi Tian mengerutkan kening. Apakah kamu merasa putus asa? Zhu Mi Tian mencibir dan memandang Long Mi Tian. Mata Long Mi Tian berkilat tajam saat dia bersiap menyerang lagi. Enyahlah. Mi Zhu berteriak. Kekuatan yang tak terkalahkan meledak dan membuat Mi Tian Long terbang. Seni abadi. Penghukum surga Inferno yang mengamuk. Sosok Men Zhong Lo bersinar. Dengan raungan, kekuatan yang terkondensasi di telapak tangannya tiba-tiba meletus dan meledak ke arah Zhu Mi Tian dari jarak dekat. Men Zhong Lo, apakah kamu tidak memiliki seni dewa? Apakah kamu meremehkanku dengan menggunakan seni abadimu untuk melawanku? Zhu Mi Tian bertanya dengan dingin sebelum melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Uh. Kedua telapak tangan bertabrakan. Tanpa ragu, Men Zhong Lo memuntahkan seteguk darah dan terlempar kembali seperti bola meriam. Dia terluka parah dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Dalam sekejap mata, seorang ahli telah dikalahkan. Kepala keluarga. Lilin pemadam surga. Anda bajingan. Men Zhan mengumpat dengan marah. Wajahnya sangat buas. Ketua manusia. Long Mi Tian berteriak cemas. Dia mengertakan gigi dan bergegas maju lagi. Long Ji. Cepat. Selamatkan dia. Feng Zheng Kiong berteriak. Long Ji segera berteleportasi. Pada saat yang sama, yang lain telah melancarkan serangan ganas terhadap Mi Su. Ledakan. 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 Dengan Long Tian Chou sebagai pemimpinnya, empat belas ahli menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan yang menggemparkan bumi tak henti-hentinya dan memekakan telinga, namun tidak terjadi tabrakan. Kekuatannya menyebar dan langsung dinetralkan oleh Mi Su. Long Tian Chou, kultifasimu tidak meningkat banyak setelah setengah tahun mengasingkan diri. Bukankah Long Jun adalah alkemis tingkat ilahi? Mengapa dia tidak memberi ayahmu seorang alkemis tingkat ilahi untuk diolah? Menghadapi serangan sengit dari empat belas ahli, ekspresi Mi Su tidak berubah. Dia sangat tenang dan wajahnya masih penuh penghinaan dan penghinaan. Selain Long Tian Chou, Mi Su sepenuhnya mengabaikan yang lain dan memperlakukan mereka seperti udara. Long Tian Chou berkata dengan suara rendah, mengapa kamu memiliki kekuatan Suhun di tubuhmu? Jika Anda tidak memiliki kekuatan Suhun, kultifasi Anda tidak akan bisa menembus tingkat guru surgawi dalam waktu setengah tahun, apalagi melampaui Suhun. Kamu benar, ayah saya telah memberi saya kekuatan untuk membantu saya menerobos ke tingkat guru surgawi. Mi Su mencibir. Seperti dugaanku, Long Tian Chou berkata dengan suara rendah. Ayahku tidak perlu melakukan apapun untuk menangani sampah sepertimu. Saya sendiri sudah cukup, Mi Su berkata dengan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Long Tian Chou dan yang lainnya. Huh, jangan mengira kamu begitu hebat hanya karena kamu memiliki kekuatan Suhun. Si Men Suan Zi berteriak dengan marah. Dia membenci nyali Mi Su dan serangannya menjadi lebih ganas. Mi Su berkata dengan nada menghina, Aku tidak tahu apakah aku hebat atau tidak, tapi aku bisa membunuh siapapun di antara kalian dengan satu jari. Bam! Mi Su memblokir serangan Si Men Suan Zi dengan telapak tangannya dan langsung membubarkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia meraih tangan Si Men Suan Zi dengan telapak tangannya. Oh tidak, Si Men Suan Zi terkejut. Yang paling. Ah! Mi Su menariknya dengan kuat dan mematahkan lengan Si Men Suan Zi. Si Men Suan Zi berteriak seperti babi yang disembeli. Aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya dulu. Mi Su berkata sambil tersenyum mengerikan. Ledakan. Uff! Mi Su kemudian memukul Si Men Suan Zi dengan telapak tangannya dan menyebabkan dia muntah darah. Patriark Si Men, semua orang terkejut. Kepala Keluarga. Ayah. Para petinggi keluarga Si Men berteriak panik. Bajingan. Si Men Changkong meraung dan memukul Mi Su dengan telapak tangannya. Long Tian Chou berteleportasi dan berteriak. Telapak tangan Dewa Naga. Ledakan. Ledakan. Uff! Uff! Kedua telapak tangan Zhu Mietian bertabrakan dengan kekuatan dominan Long Tian Chou dan Si Men Changkong. Dampaknya membuat Long Tian Chou dan Si Men Changkong terbang mundur seperti bola meriam. Si Men Changkong terluka parah dan tidak dapat memblokir serangan Mi Su. Bahkan Long Tian Chou tidak dapat memblokirnya. Untungnya, Long Tian Chou memiliki Art of Oblivion. Bahkan jika dia terluka, dia bisa pulih dengan cepat. Kepala Keluarga. Melihat Long Tian Chou terluka, para Dewa Naga panik. Bahkan Patriark Naga tidak dapat memblokir serangan Mi Su. Apa yang harus kita lakukan? Kekuatan Mi Su terlalu menakutkan. Zhu Hun belum muncul. Saya khawatir kita semua akan mati di tangannya. Kita tidak bisa menang sama sekali. Wajah semua orang dipenuhi keputus asaan. Mereka tidak melihat adanya harapan. Kekuatan tempur Mi Su yang dahsyat melukai semua orang yang datang. Dia hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, enam ahli telah terluka parah. Ledakan, ledakan, ledakan. Long Mi Tian dan yang lainnya masih menyerang dengan ganas. Namun, betapapun kejamnya serangan mereka, mereka tidak dapat menggoyahkan Mi Su sama sekali. Long Mi Tian, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Mizu berkata dengan nada menghina. Dia sepertinya sudah kehilangan kesabarannya. Grandmaster Jurang Kuno Meraung, jika kamu tidak memiliki kekuatan seorang guru surgawi, apakah kamu berani menjadi begitu sombong? Hentikan omong kosong itu. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Kata Mizu dengan arogan. Seni surgawi, jari pemusnahan liar. Seni surgawi, tebasan alam semesta. Seni surgawi, pedang liar tak berujung. Helian Gusan dan yang lainnya menggunakan seni surgawi mereka untuk menyerang, menggunakan seluruh kekuatan mereka. 1634 Seni Abadi, segel sembilan naga ilahi. Long Kinghun meraung dan mengaktifkan kekuatan sucinya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan mengatupkan kedua tangannya. Aura ganas melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, segel energi besar terbentuk. Seni ilahi, segel jiwa pertempuran apokaliptik. Tian Luo meraung. Seni ilahi, jari pemadam sembilan jiwa. Long Ni Tian meraung. Seni ilahi, dewa naga menghancurkan cakrawala. Long Tian Chou meraung. Satu demi satu, seni abadi dan dewa yang sangat menakutkan dilepaskan. Dengan kekuatan untuk menghancurkan para dewa dan Buddha, mereka menyerang Zhu Mitian satu demi satu. Besar, Zhu Mitian tidak takut. Sebaliknya, dia bersemangat. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, kekuatan penghancur seni surgawi dan seni ilahi meledak di tubuh Zhu Mitian. Ledakan yang memekakan telinga terdengar seperti guntur yang menggelinding, dan energi ledakannya menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Itu tidak bermoral dan berdarah dingin. Zhu Mitian tidak melawan sama sekali. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Dia masih kokoh seperti gunung. Bajingan ini meremehkan kita. Menzan mengertakkan gigi. Dia bahkan tidak berusaha membela diri. Apakah dia begitu percaya diri? Jurang kuno mengerutkan kening. Long Ni Tian mengerutkan kening. Aku ingin tahu apakah kita bisa menyakitinya. Meskipun Zhu Mitian tidak memiliki pertahanan apapun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka dapat menyakitinya. Riak energi berlangsung selama lima menit sebelum berangsur-angsur menghilang, dan ruang yang runtuh berangsur pulih. Saat ini, terjadi keheningan total. Semua orang menatap langit tanpa berkedip. Sosok buram Zhu Mitian berangsur-angsur menjadi jelas dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Tanpa keraguan, Zhu Mitian tidak terluka. Tanpa cedera, tanpa cedera, bagaimana ini mungkin? Tidak apa-apa jika seni abadi tidak dapat melukai Zhu Mitian. Namun seni ilahi pemimpin klan naga dan seni ilahi Long Zun tidak dapat melukai Zhu Mitian. Dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Bagaimana dia bisa mengabaikan kekuatan pemimpin klan naga? Aku, aku tidak percaya. Pemimpin klan naga dan yang lainnya memberikan segalanya. Melihat Zhu Mitian tidak terluka, semua orang tercengang. Mereka ketakutan. Long Tian Chou dan yang lainnya tidak terlalu terkejut. Rupanya mereka juga sudah menebak hasil ini. Fiu, Tuan Muda keterlaluan. Tidak bisakah dia berpura-pura membelas saja? Itu sangat membuatku takut. Ten Sou menghela nafas lega, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Tapi ngomong-ngomong, kekuatan Tuan Muda benar-benar menakutkan. Long Tian Chou dan yang lainnya juga tidak bisa melukai Tuan Muda sedikitpun bahkan setelah berusaha sekuat tenaga. Pertarungan ini, Tuan Muda pasti akan menang. Ji Yun tersenyum lebih bangga. Kekuatan Zou Mietian memang lebih unggul dari kelompok Long Tian Chou. Jadi hanya ini yang bisa kamu lakukan. Kamu mengecewakanku. Zou Mietian menggelengkan kepalanya. Penghinaan dan penghinaannya semakin kuat. Zou Mietian sedikit mengangkat tangan kanannya, dan tangan itu bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi jalan surgawi dan langsung membentuk sebuah pedang. Kekuatan ilahi dao surgawi, ekspresi Long Tian Chou berubah drastis. Bukankah Zou Mietian adalah kekuatan ilahi biduk surgawi? Mengapa ada kekuatan surgawi dao surgawi? Apakah Zou Hun juga memberinya kekuatan dewa surgawi? Seru Long Nityan. Bagaimana mungkin, jika Zou Hun memberikannya, maka Zou Hun masih memiliki kekuatan suci. Long Qinghun kaget dan bingung. Semua orang bingung. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat memahami mengapa Zou Mietian memiliki kekuatan ilahi jalan surgawi. Aku sudah kehilangan kesabaran. Zou Mietian berkata dengan dingin sambil menyipitkan matanya. Aura pembunuh yang menyesatkan begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Hati-hati. Ekspresi Long Tian Chou berubah drastis, dan dia dengan cepat berteriak. Suosh suosh suosh. Cek cek cek. Dalam sekejap mata, Zou Mietian menghilang. Dalam kilatan cahaya kemasan, Long Tian Chou, Long Nityan, dan yang lainnya memuntahkan darah pada saat bersamaan. Ada luka mengerikan di dada mereka, darah mengucur. Long Xingchen, Long Xingyun, Long Jun, Long Xingyun, Tian Luo, dan jurang kuno jatuh dari langit. Mereka semua terluka parah oleh Zou Mietian. Meskipun Ancient Abyss telah mengembangkan Art of Oblivion, itu tidak ada gunanya sama sekali. Lukanya terlalu parah. Kecepatan Zou Mietian sangat menakutkan. Bahkan Long Tian Chou tidak bisa bereaksi tepat waktu, apalagi Men San. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam waktu kurang dari setengah jam, hanya Long Tian Chou dan Long Nityan yang tersisa dari 15 pembangkit tenaga listrik, tapi mereka juga terluka parah. Meskipun Long Tian Chou dan Long Nityan memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, mereka tidak dapat menahan serangan Zou Mietian. Bahkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa menahannya, kata Long Nityan dengan susah payah. Wajahnya sepucat kertas, dan dia sangat lemah. Zou Mietian jauh lebih kuat dari Zou Hun, kata Long Tian Chou dengan susah payah. Dia juga merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Untungnya, keduanya memiliki Art of Oblivion untuk disembuhkan, dan luka mereka sembuh dengan cepat. Melihat ini, para Dewa Naga dan penduduk Kuil Dewa Naga semuanya tercengang. Semua orang ketakutan di tempat dan tidak bisa bergerak. Rasa putus asa yang kuat memenuhi hati mereka. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Saat itu gelap, dan tidak ada cahaya sama sekali. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Semua orang di bawah yang mulia surgawi adalah semut. Apakah kamu melihat ini? Inilah perbedaan antara kau dan aku, kata Zou Mietian dengan arogan. Selamatkan mereka, Long Tian Chou berteriak dengan cemas. Long Yun, Ao King, dan yang lainnya tiba-tiba tersadar, dan segera pergi menyelamatkan mereka. Long Tian Chou, Long Mi Tian, berapa lama Art of Oblivionmu bisa bertahan? Zou Mietian bertanya sambil tersenyum dingin. Saat dia berbicara, dia menyerang lagi. Wuss. Boom-boom-boom. Puff-puff-puff. Kecepatan Zou Mietian sangat menakutkan. Meski bukan teleportasi, itu sebanding dengan teleportasi. Zou Mietian sepertinya bisa memprediksi kemana Long Tian Chou dan Long Mi Tian akan berteleportasi, dan dia bisa muncul di hadapan mereka. Dia adalah eksistensi yang bisa menghancurkan mereka. Long Tian Chou dan Long Mi Tian tidak bisa melawan sama sekali. Mereka dipukul berulang kali, dan luka mereka semakin parah. Art of Oblivion telah benar-benar kehilangan pengaruhnya. Pemimpin klan, aku tidak bisa bertahan, kata Long Mi Tian lemah. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Mi Tian, tunggu. Long Tian Chou memandang Long Mi Tian dengan cemas. Mereka telah mencoba yang terbaik, dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi mereka tetap berakhir seperti ini. Pemimpin klan dan Yang Mulia tidak dapat bertahan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya? Pikirkan sesuatu. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Zou Mietian sangat menakutkan. Bahkan pemimpin klan naga pun tidak bisa mengalahkannya. Siapa lagi yang bisa? Pemimpinnya masih mengasingkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Para dewa naga dan penduduk kuil naga panik. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan pikiran mereka kosong. Tidak bisa bertahan lagi. Zou Mietian tertawa. Tuan muda, membunuh mereka. Ten Chou dan dua lainnya berteriak penuh semangat. Klan, Long Mi Tian, yang berada di ambang kehancuran, akhirnya terjatuh. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Menentang surga, Long Tian Chou menjadi pucat karena ketakutan. Tua, Long Yun bergegas ke langit dengan panik. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan biasa saja. Matilah, Long Mi Tian. Zou Mietian tertawa dingin, dia mengarahkan jarinya, dan sinar energi emas ditembak jatuh. 1635. Astaga! Long Yun menggunakan keterampilan teleportasinya dan meraih Long Mi Tian, menghindari serangan Zou Mietian. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku dengan keterampilan teleportasimu. Saat sosok Long Yun muncul dalam sekejap, bahkan sebelum dia bisa kembali ke kuil Dewanaga, suara dingin dan mematikan Zou Mietian tiba-tiba terdengar di belakang Long Yun. Long Yun, hati-hati. Long Tian Chou sangat terkejut. Dia buru-buru meraung, ingin pergi membantu. Namun, karena lukanya yang parah, dia tidak berdaya. Tidak baik, ekspresi Long Yun tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Ledakan. Blair GGH. Zou Mietian melayangkan pukulan ke arah Long Yun, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Energi menakutkan menembus dada Long Yun dan mengirimnya terbang bersama Long Nityan. Zou Mietian telah membunuh Long Yun dengan satu pukulan. Panjang Yun, mata semua orang melebar saat mereka berteriak kesakitan. Mata Kingsuan melebar saat air mata mengalir di pipinya. Dia menutup mulutnya dengan tangannya. Hatinya berdarah saat dia menyaksikan orang yang dicintainya dibunuh. Panjang Yun, Tuan yang terhormat, Long Ji cepat pergi. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Zou Mietian menyipitkan matanya dan menghilang. Ledakan. Blair GGH. Sebelum Long Ji muncul, terjadi ledakan keras. Long Ji memuntahkan seteguk darah saat dadanya juga tertusuk. Zou Mietian telah membunuh Long Ji dengan satu pukulan. Panjang Ji, semua orang berteriak kesakitan saat air mata mengalir di pipi mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat menyaksikan Long Yun dan Long Ji dibunuh. Ini lebih buruk dari kematian. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyelamatkan Long Nityan. Anda dapat mencobanya jika Anda tidak percaya. Zou Mietian berkata dengan dingin sambil melihat ke arah Dewa Naga. Mereka semua ketakutan. Menguasai. Kerja bagus. Ten Sou dan dua lainnya bersorak kegirangan. Long Nityan dan dua lainnya jatuh ke pegunungan. Tidak masuk akal, Long King hendak berlari keluar, tapi dia dihentikan. Jangan mati. Deli Yuyan dengan cepat menghentikannya. Zou Mietian, aku tidak akan memaafkanmu. Long Tian Chou sangat marah. Dia berteleportasi dan menamparkan Zou Mietian tanpa ampun. Beraninya kamu menyebut dirimu, Tuan, di hadapanku. Wajah Zou Mietian penuh dengan penghinaan. Ledakan. Zou Mietian dengan santai mengangkat telapak tangannya dan memblokir serangan Long Tian Chou dengan mudah. Tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Long Tian Chou terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Long Tian Chou, apakah kamu patah hati? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Sayangnya, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Zou Mietian mencibir. Bajingan, Long Tian Chou mengutuk. Ledakan. Uh! Telapak tangan Zou Mietian bergetar. Ledakan, Long Tian Chou mengeluarkan seteguk darah dan dikirim terbang. Cedera Long Tian Chou semakin parah. Tubuhnya mulai bergoyang, dan kesadarannya mulai kabur. Suamiku, Ibu Naga mengepalkan tangannya di depan dadanya. Dia sangat khawatir. Pemimpin klan melihat Long Tian Chou melawan dengan sekuat tenaga. Para Dewa Naga menangis dalam kesedihan. Mereka semua mengharapkan keajaiban. Aku tidak tahan lagi. Aku akan bertarung habis-habisan dengannya. Liu Qingyang meraung marah. Dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Itu benar. Paling-paling, kita akan mati. Kita tidak bisa hanya menyaksikan pemimpin klan kita terbunuh. Dewa Naga dan kuil Dewa Naga bergema. Jika kalian tidak takut mati, maka seranglah. Sebaiknya kalian semua menyerang bersama-sama. Zhu Mityan tertawa mengejek. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Zhang Junlan meraung. Wajahnya ganas seperti binatang buas yang marah. Semuanya, ayo kita serang bersama dan balas dendam saudara Long Yun. Long Qing meraung marah. Mereka semua bersiap mati dalam pertempuran. Semuanya, berhenti. Long Xingchen, yang sedang memulihkan diri, meraung. Dewa Naga berkata dengan suara rendah, Jangan mati sia-sia. Lagi pula kita akan mati. Ini hanya masalah waktu. Apa yang perlu ditakutkan? Bei Dou Yan berkata dengan muram. Wajahnya berkedut hebat. Yun Yuzi menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, Mari kita tunggu sebentar lagi. Mari kita tunggu sampai pemimpin aliansi keluar dari pengasingan. Kami tidak tahu kapan saudara Feng akan keluar dari pengasingan. Pemimpin klan Naga tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Liu Qing yang berkata dengan cemas. Bodoh sekali kamu pergi dan mati sekarang. Tenang. Feng Zeng Kiong memarahi dengan marah. Omelan Feng Zeng Kiong membuat semua orang terdiam. Mereka tidak berani melanggar perintah ayah Feng Wu Chen. Chen Er adalah satu-satunya harapan kita. Kita harus percaya padanya. Feng Zeng Kiong berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang diam. Tidak ada yang tahu kapan Feng Wu Chen akan keluar dari pengasingan. Mereka juga tidak tahu apakah Feng Wu Chen telah menerobos ke alam terhormat surgawi. Bahkan jika dia telah menerobos ke alam terhormat surgawi, masih belum diketahui apakah dia bisa mengalahkan Sumye Tian. Bukan karena mereka tidak percaya pada Feng Wu Chen, tapi kekuatan Sumye Tian terlalu menakutkan. Saudara Feng, tolong segera keluar dari pengasingan. Pemimpin klan naga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ling Xiao Xiao memohon dalam hatinya. Air matanya terus berjatuhan seperti bidadari yang terluka. Pukulan berat dan ketakutan di hati mereka membuat mereka merasa seperti sedang berjalan di ambang kematian. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bukankah kamu bilang kamu akan mempertaruhkan nyawamu? Apa? Dimana gengsimu? Apakah kalian semua takut mati? Sumye Tian mencibir saat melihat orang-orang dari kuil naga terdiam. Tanpa Long Tian Chou dan Long Ni Tian, kalian semua hanyalah sampah yang tidak berguna. Ten Shou mencibir. Apakah kamu putus asa? Apakah kamu takut? Haha, hanya kematian yang menanti mereka yang menentang Tuan Muda. Haha, Ji Yun tertawa dengan arogan. Dimana Long Zun yang tidak berguna itu? Jangan bilang dia terlalu takut untuk keluar. Apakah dia menunggu kalian semua mati sebelum dia keluar? Wu Suan mencibir. Berengsek. Melihat wajah Ten Shou dan dua lainnya, orang-orang dari kuil naga ingin menguliti mereka hidup-hidup. Karena kamu tidak berani menyerang, aku akan memilih satu saja. Mari kita mulai dengan Dewa Naga. Zou Mie Tian mencibir. Dengan lambaian tangannya, formasi kuil naga dihancurkan. Zou Mie Tian melambaikan tangannya dan Long King segera dibungkus oleh kekuatan tak terlihat dan ditarik ke langit. Panjang King. Semua orang terkejut. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membalas dendam? Zou Mie Tian bertanya dengan dingin. Huff. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Long King meraung. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Kamu punya nyali. Zou Mie Tian memuji. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke Long King dan sinar kemasan menembus jantungnya. Long King tewas di tempat. Panjang King. Semua orang menangis sedih. Ketakutan dan keputus asaan yang luar biasa menyelimuti jiwa mereka. Selanjutnya, Ibu Naga. Zou Mie Tian mencibir. Dengan lambaian tangannya yang lain, Ibu Naga ditarik ke langit. Ibu Naga. Ekspresi Long Tian Chou berubah saat dia meraung. Zou Mie Tian. Kamu binatang. Hentikan. Ibu Naga. Semua orang sangat ketakutan hingga mereka menangis. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Astaga. Sinar cahaya kemasan melesat ke arah Ibu Naga tanpa ampun. Pada saat itu, waktu membeku. Mata semua orang membelalak ketakutan dan putus asa. Garis pertahanan terakhir di hati mereka telah runtuh sepenuhnya. Astaga. Tepat ketika semua orang putus asa, pagoda sembilan kosmos yang selama ini sunyi tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya kemasan. 1636. Bam. Kedua berkas cahaya kemasan itu bertabrakan satu sama lain, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Energi ledakan menyebar dan menghilang seketika. Kekuatannya telah dilahap. Zou Mie Tian sedikit mengernyit, lalu bibirnya membentuk seringai mengejek. Ledakan yang tiba-tiba tersebut segera membangunkan kerumunan yang ketakutan dan putus asa. Hampir di saat yang sama, semua orang melihat pagoda sembilan kosmos di langit di atas kuil Senlong. Apakah KZKG keluar dari pengasingan? Kekuatan ilahinya luar biasa. Ten So kaget, dan wajahnya menegang. Surgawi, alam guru Surgawi, Ji Yun dan Wu Xuan berseru pada saat bersamaan. Untuk mampu menahan kekuatan Zou Mie Tian, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa cahaya kemasan telah mencapai alam master Surgawi. Saudara Feng, pemimpin aliansi, Tuan Muda, para dewa naga dan penduduk kuil Senlong bersorak pada saat yang bersamaan. Mereka sangat gembira, seolah-olah mereka telah kembali ke surga dari neraka. Di dunia gelap, mereka akhirnya melihat secerca harapan. Pada saat ini, darah semua orang mendidih dan melonjak. Chen Er, Xiao Qingqing menangis bahagia, dan dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Lama sekali, Long Tian Chou dan ibu naga juga sangat bersemangat, dan mata mereka berkaca-kaca. Di langit, tubuh ibu naga berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat berikutnya, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk ibu naga di alun-nalun kuil Senlong. Pemandangan itu sangat ajaib, itu seperti sihir, dan semua orang tercengang. Hah, Zhu Mie Tian mencibir dengan jijik, lalu menunjuk ke langit. Pilar cahaya kemasan yang menakutkan dengan kekuatan menembus langit dan bumi bergegas menuju Long Tian Chou yang terluka parah. Itu mengerikan dan tak terkalahkan. Apa? Wajah Long Tian Chou berubah. Pemimpin, orang-orang di kuil Senlong terkejut, dan hati mereka berdebar-debar. Tuan muda, selamatkan pemimpinnya. Long King Hun berteriak panik. Di mana dia, keluar sekarang, Liu Qing yang sangat cemas dan alisnya terbakar. Saat semua orang panik, pilar cahaya emas penghancur Zhu Mie Tian hendak menembus hati Long Tian Chou, dan pemandangan ajaib terjadi. Pilar cahaya emas menghilang tanpa peringatan apapun. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Kamu memang punya kekuatan. Zhu Mie Tian mencibir. Serangan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Semua orang memandang pagoda Sembilan Kosmos dengan penuh harap. Di pintu masuk menara pagoda Kosmos sembilan kali lipat, ruangannya sedikit terdistorsi, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Itu adalah sosok yang dinantikan semua orang. Feng Wuchen telah keluar dari pengasingan. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao akhirnya tidak bisa menahan emosinya dan menangis dengan sedihnya. Chen Er, itu benar-benar Chen Er, suamiku, apakah kamu melihatnya? Itu Chen Er. Xiao Qing Qing sangat gembira hingga dia menangis bahagia. Tuan Aliansi. Aliansi Master akhirnya keluar dari pengasingan. Kita terselamatkan. Master Aliansi telah melangkah ke dunia Empyrean. Tuan Muda, Long Ji dan Long Yun dibunuh oleh Zhu Mie Tian Bajingan itu. Melihat sosok Feng Wuchen, kesedihan yang selama ini terpendam di hati setiap orang terlepas sepenuhnya. Ketakutan dan keputusasaan mereka juga terlepas. Kegembiraan, kegembiraan, dan rasa aman yang kuat menyelimuti hati setiap orang. Long Zun, aku sudah lama menunggumu. Zhu Mie Tian menatap Feng Wuchen dengan dingin. Feng Wuchen maju selangkah. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah ilusi telah muncul. Long Nityan, Long Yun, dan Long Ji sudah melayang di depan Feng Wuchen. Tidak ada aliran udara atau fluktuasi energi. Seolah-olah mereka bertiga muncul begitu saja dan bukan Feng Wuchen. Semua orang kaget dan tercengang. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Sangat cepat. Tidak ada reaksi sama sekali. Menurutku tidak ada perasaan sama sekali. Bahkan teleportasi pun tidak dapat mencapai level ini. Long Jun berkata dengan bingung. Tuan muda, seolah-olah mereka tidak ada, tetapi mereka ada di mana-mana pada waktu yang sama. Level berapa ini? Long King Hun tercengang. Long Tian Chou berkata dengan tidak percaya, Mungkinkah ini alam dewa yang sebenarnya? Saya tidak bisa merasakan apapun. Long, air sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Ini luar biasa. Namun, itu bukanlah akhir dari semuanya. Saat semua orang menatap Feng Wuchen, tubuh Long Yun dan Long Ji pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika semua orang melihat ini, rahang mereka ternganga begitu lebar sehingga mereka bisa mengepalkan tangan ke dalamnya. Dalam sekejap mata, Long Yun dan Long Ji telah pulih sepenuhnya dan bahkan membuka mata mereka. Long Yun dan Long Ji telah bangkit dari kematian. Pemandangan ajaib ini berada di luar pemahaman semua orang. Apakah, apakah aku melihatnya dengan benar? Mereka kembali dari kematian, Ten Sou benar-benar tercengang. Wuxuan, kamu, kamu memukulku, kata Ji Yun Linglung. Dia belum pernah melihat hal yang begitu ajaib. Zhu Mietian juga kaget dan tidak percaya. Setelah beberapa saat, Long Nityan, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, telah pulih sepenuhnya dan perlahan membuka matanya. Hati semua orang kacau. Selain keterkejutan, masih ada kejutan lain. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa sejati. Aku, bukankah aku sudah mati? Apa, apa yang terjadi? Apakah saya sedang bermimpi? Wajah Long Yun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bukankah aku dibunuh oleh Zhu Mietian? Bagaimana saya bisa kembali dari kematian? Long Ji tidak tahu apa yang sedang terjadi. Katakan padaku jika kamu memikirkannya. Tiba-tiba, terdengar tawa kecil dari belakang. Tuan muda, wajah Long Mietian dan dua lainnya berubah dan segera berbalik. Sayangnya, Feng Wuchen menghilang tanpa jejak. Dia kembali dari kematian. Dia kembali dari kematian. Setelah beberapa saat, sorakan nyaring terdengar dari kuil Dewanaga. Panjang Yun. Itu hebat. King Xuan bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Yun. King Xuan. Long Yun terkejut dan gembira. King Xuan menangis bahagia. Tuan menyelamatkanmu. Tuan muda, Long Mietian dan dua lainnya terkejut. Mereka mendengarnya dengan benar. Tuan aliansi. Aliansi master. Orang-orang di kuil Dewanaga berteriak dengan semangat. Long Mietian dan dua lainnya memandang kuil Dewanaga dengan kaget dan kemudian melihat kekehampaan. Tuan muda, itu tuan muda, kata Long Ji bersemangat. Feng Wuchen berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti dewa yang turun ke dunia. Semua mata tertuju padanya. Ayah, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Saya baik-baik saja. Long Tian Chou menggelengkan kepalanya dan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia bertanya, lama sekali, apakah ini wilayah ketuhananmu? Tidak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Long Tian Chou masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Ayah, istirahatlah dengan baik. Serahkan sisanya padaku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Long Zun, aku tidak menyangka kamu memiliki metode ajaib seperti itu. Itu benar-benar mengejutkanku. Zhu Mietian mencibir. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, saya juga tidak menyangka Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda ke tingkat setinggi itu dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar mengejutkan saya. Mampu memblokir kekuatanku berarti kamu telah menerobos ke alam yang mulia surgawi. Biarkan aku melihat seberapa kuatnya kamu. Zhu Mietian berkata dengan arogan dan mengaktifkan kekuatan ilahi surgawinya. 1637. Berdengung. Berdengung. Aura tanpa batas melonjak hingga sembilan surga. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi meledak, dan seluruh alam surga runtuh. Aura Zhu Mietian meningkat pesat, dan menjadi lebih menakutkan. Itu seperti jurang maut yang tidak ada habisnya. Jelas sekali bahwa Zhu Mietian tidak menggunakan kekuatan penuhnya di pertempuran sebelumnya, bahkan saat dia menghadapi Long Tian Chou. Kekuatan Zhu Hun. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Meneguk. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kekuatan suci Zhu Mietian. Mereka menelan ludah mereka karena ketakutan. Aura yang mengejutkan menyapu, dan itu dipenuhi dengan pencegahan. Itu membuat semua orang merasa tidak berdaya, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Kekuatannya meningkat. Kekuatan Zhu Mietian semakin menakutkan. Dia monster. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda dapat mengalahkannya. Zhu Mietian belum menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia bisa dengan mudah mengalahkan pemimpin klan dan yang lainnya. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Betapa menakutkannya kekuatannya. Semua orang ketakutan saat merasakan kekuatan Zhu Mietian meningkat. Setiap sel di tubuh mereka bergetar. Saya khawatir ini bukan kekuatan penuhnya. Bajingan ini tidak terduga. Long Tian Chou mengerutkan kening. Bukan kekuatan penuhnya. Wajah Long Xing Chen berubah. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah Tuan Muda memiliki peluang untuk menang? Long Tian Chou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tidak ada fluktuasi energi di tubuh Feng Wu Chen. Jika seseorang tidak melihat Feng Wu Chen dengan matanya, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Segera, aura menakutkan Zhu Mietian telah mencapai tingkat yang baru. Itu adalah eksistensi yang melampaui Zhu Hun. Itu di luar imajinasi semua orang. Long Jun, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Saya ingin Anda mati dalam keputus asaan dan ketakutan. Zhu Mietian menatap Feng Wu Chen dengan dingin, matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Zhu Mietian ingin membalas penghinaannya. Mau mu? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Berdengung. Kekuatan Dewa Surgawi dan kekuatan badan penguasa tahap ketiga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan yang cemerlang terkondensasi menjadi pilar cahaya besar yang melesat langsung ke awan. Semua artefak ilahi dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Aura Feng Wu Chen yang kuat dan mendominasi melonjak pesat. Alam surga berguncang semakin keras, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Dalam beberapa kedipan mata, Aura Feng Wu Chen telah mencapai puncaknya. Namun, meski dia berada di puncak, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Zhu Mietian. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Zhu Mietian bertanya dengan nada menghina. Sepertinya dia tidak mengkhawatirkan apapun. Dia merasa lega. Feng Wu Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, juga tidak ada sedikitpun kekhawatiran atau kepanikan. Aura Feng Wu Chen tidak bisa melampaui aura langit yang memadamkan. Dengan kata lain, kekuatan tempur Feng Wu Chen tidak dapat mengancam langit yang memadamkan. Ini buruk. Aura kakak Feng jauh lebih lemah daripada aura Zhu Mietian. Aku khawatir dia bukan tandingan Zhu Mietian. Liu Qingyang tidak bisa tidak khawatir. Jika pemimpin aliansi bukan tandingan Zhu Mietian, tamatlah kita. Wajah Huan yang dipenuhi kekhawatiran. Dia sangat gugup dan takut. Semua orang di Kuil Naga khawatir, tapi di saat yang sama, mereka masih memiliki secerca harapan. Sengaja membingungkan, Zhu Mietian berkata dengan dingin. Dia segera melancarkan serangan sengit. Tubuhnya melesat seperti sambaran petir, dan kekuatannya luar biasa. Feng Wu Chen melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang, tidak mau kalah. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap, kedua tinju itu bertabrakan. Terjadi ledakan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi. Energi tersebut membawa kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Itu seperti badai kematian. Tabrakan ganas itu sebenarnya berimbang. Meskipun aura Feng Wu Chen jauh lebih lemah daripada aura extinguishing sky, dia memblokir kekuatan extinguishing sky. Meskipun itu hanya benturan tinju sederhana, energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh siapapun di bawah level Master Surgawi. Huff, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Memadamkan wajah sky terasa dingin saat dia menyipitkan matanya. Kekuatan yang Longer keluarkan dalam sekejap sungguh luar biasa. Kekuatan tempurnya lebih kuat dari apa yang terlihat di permukaan. Terlebih lagi, kekuatan ilahi jalur surga miliknya tampaknya telah ditingkatkan dan bahkan lebih mendominasi. Long Tian Chou berkata dengan cemberut yang dalam. Pantas saja Tuan Muda begitu tenang. Long Ni Tian sepertinya telah mengetahuinya juga. Jadi, sangat kuat. Pemimpin aliansi memblokir kekuatan langit pemadam. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda, dia memblokirnya. Melihat Feng Wuchen telah memblokir serangan Extinguishing Sky, semua orang sangat gembira. Seolah-olah mereka telah diampuni. Lagi pula, ketika Long Tian Chou dan para ahli top lainnya bergabung, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memblokir serangan Extinguishing Sky. Mereka semua terluka parah. Feng Wuchen telah memblokirnya dengan mudah, dan ini tidak diragukan lagi memberi mereka harapan. Selain itu, pada saat tabrakan, gambaran besar muncul di benak Feng Wuchen. Itu adalah memori Extinguishing Sky. Jadi begitu, wajah Feng Wuchen dipenuhi rasa tidak percaya. Aku tidak menyangka kamu telah menyempurnakan esensi darah Suhun untuk mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Pantas saja aku tidak bisa merasakan aura Suhun. Dia telah mati di tanganmu. Setelah mendengar itu, seluruh tempat menjadi gempar. Suhun mati di tangan Extinguishing Sky. Memadamkan langit membunuh Suhun. Memadamkan langit memurnikan esensi darah Suhun. Ya Tuhan, apa yang baru saja ku dengar. Ini tidak mungkin nyata, bukan? Semua orang terkejut, termasuk Tensou dan dua lainnya. Rahang mereka ternganga, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Long Tian Chou membeku di tempat, tidak mampu bergerak satu inci pun. Langit yang memadamkan membunuh Suhun. Patricide adalah pengkhianatan. Muda, Tuan Muda, bukankah Anda mengatakan bahwa Guru Surgawi meninggal karena luka-lukanya? Tensou dan dua lainnya benar-benar tercengang. Di langit, Extinguishing Sky memandang Feng Wuchen, tercengang. Kamu, bagaimana kamu tahu? Pemadaman Sky bertanya dengan kaget. Selain dirinya, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Bagaimana Feng Wuchen mengetahui hal ini? Dalam bentrokan tadi, aku membaca ingatanmu. Aku ingin tahu di mana Suhun berada, tapi aku tidak menyangka melihatmu membunuh Suhun. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Dia kemudian menarik tinjunya dan mundur perlahan. Jika Suhun mendengarkanmu dan membantumu melangkah ke alam kemuliaan ilahi, maka dia akan pulih sepenuhnya. Namun sayangnya, jika hanya kamu, maka aku tidak perlu terlalu khawatir. Feng Wuchen melanjutkan. Wajah pemadam kebakaran Sky menjadi gelap, dan tubuhnya bergerak-gerak hebat. Dengarkan kata-kata aroganmu, seolah-olah kamu bisa membunuhku kapan saja. Extinguishing Sky mengertakkan gigi, dan niat membunuhnya melonjak. Bam! Sambil meraung, Zhu Mitian melintas dan bertabrakan dengan Feng Wuchen lagi. Terjadi ledakan keras dan kekuatan dahsyat membuat Feng Wuchen terbang. Feng Wuchen tidak terluka. Dia menyeringai tetapi tidak menjawab. Astaga! 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 Mereka semua adalah kaisar surgawi yang agung. Dong Fang Yol memadamkan Sky terkejut. Tuan Mudasu, Dong Fang Yol membungku hormat. Mereka semua adalah para elit hutan belantara bintang tujuh. Tiga ribu kaisar langit agung siap membantu anda. Hutan belantara bintang tujuh. Orang-orang di kuil naga terkejut. 1638. Ini tidak bagus. Wilayah tandus bintang tujuh telah menjadi sangat kuat. Setelah tuan muda ditahan oleh Sumye Tian, kita tidak akan bisa menghentikan tiga ribu kaisar langit agung. Ada begitu banyak kaisar langit agung. Bahkan kuil layak surgawi pun tidak memiliki kaisar langit agung sebanyak ini, kan? Para dewa naga merasakan kulit kepala mereka tergelitik saat mereka mengeluarkan keringat dingin. Hanya dalam beberapa dekade, Dong Fang Yol telah melatih begitu banyak kaisar langit agung. Kekuatannya jauh di atas tiga keluarga bangsawan. Dia sama sekali tidak sederhana. Long Tian Chou penuh dengan pujian. Setelah pertempuran dimulai, saya khawatir akan ada banyak korban jiwa. Long Ni Tian mengerutkan kening. Lagi pula, jumlahnya terlalu banyak. Bahkan jika Long Ni Tian bisa membunuh mereka sendirian, akan sulit untuk mengatakan apakah itu pertempuran yang kacau. Jadi, wilayah tandus bintang tujuh bersembunyi di ruang independen. Setelah bertahun-tahun, kekuatan mereka telah berkembang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Alasan mengapa Dong Fang Yol berada di pihak Zum Ye Tian adalah karena dia telah melihat betapa menakutkannya Zum Ye Tian. Zum Ye Tian sendirian menghancurkan 15 petani elit. Seberapa mengerikankah hal itu? Setelah menghancurkan Dewa Naga, Kuil Naga Langit dan tiga keluarga bangsawan, ada lebih dari dua teknik suci dan dua senjata suci. Alasan Dong Fang Yol memilih membantu Zum Ye Tian adalah karena keuntungannya yang sangat besar. Kuil yang layak surgawi sudah tidak ada lagi. Jika Zum Ye Tian ingin membangun kembali kuil layak surgawi, para elit dari wilayah tandus bintang tujuh adalah yang paling cocok. Dong Fang Yol, kamu sangat pintar. Aku mengagumimu dan aku benar tentangmu. Setelah kita menghancurkan sampah ini, aku akan memberimu dua kali lipat. Zum Ye Tian tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Mudasu. Dong Fang Yol segera mengucapkan terima kasih. Dong Fang Yol, jika kamu membawa pasukanmu kembali ke wilayah tandus bintang tujuh sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kata Feng Wu Chen. Mendengar ini, Dong Fang Yol mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Longzun, kekuatanmu memang tidak sederhana. Sejujurnya, aku tidak ingin menyinggung perasaanmu. Namun, Tuan Mudasu sangat menghargaiku dan aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Hutan belantara bintang tujuh bersedia mengikuti Tuan Mudasu. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Berdasarkan kata-katamu, sudah terlambat meskipun kamu menyesalinya sekarang. Kaulah yang akan menyesali ini. Jawab Timur Yol dingin. Feng Wu Chen mencibir, orangmu terlalu sedikit, dan kekuatanmu terlalu lemah. Tuan Muda, Ni Han Feng memandang Feng Wu Chen untuk meminta instruksi. Dewa Naga dan Dewa Naga memandang Ni Han Feng dengan bingung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Feng Wu Chen mengangguk. Pa! Ni Han Feng tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, keluar. Us! Saat teriakan Ni Han Feng jatuh, pagoda sembilan kosmos tiba-tiba bergetar, dan kemudian terdengar ledakan sonic yang keras dan memekakan telinga. Pada saat ini, semua orang yang hadir berada dalam kebingungan. Di langit di atas kuil Dewa Naga, hampir dalam sekejap mata, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik muncul. Ya Dewa, mereka, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung, apakah aku melihat sesuatu? Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kuil Dewa Naga kita bisa memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung? Apakah aku melihat sesuatu? Tingkat budidaya terendah adalah Kaisar Langit tingkat kelima. Yang tertinggi adalah Kaisar Langit tingkat ke-7. 1. Sepuluh ribu pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung Surga, kapan Master Aliansi memupuk begitu banyak Kaisar Langit Agung? Kenapa kami tidak tahu, apakah saya sedang bermimpi? Kuil Dewa Naga pada awalnya sunyi senyap, namun sesaat kemudian, kuil itu meledak dan seruan kaget membumbung ke langit. Kapan Chenner mulai mengolah begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Tingkat budidaya mereka bahkan lebih kuat dari kita, dan kita tidak mengetahuinya. Feng Zheng Kiong sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan mulutnya terbuka lebar hingga kepalan tangannya bisa dimasukkan. 1. Sepuluh ribu Kaisar Langit Agung Zhu Mietian tercengang dan tidak percaya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Melihat sepuluh ribu pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung, Dongfang Yol sangat ketakutan, dan bola matanya hampir rontok. Krio Tenso benar-benar terdiam. Di langit di atas kuil Dewa Naga, sepuluh ribu pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung memancarkan aura yang menakutkan. Hanya berdiri di sana membuat banyak orang merasa takut. Namun, ini hanyalah permulaan. Adegan selanjutnya langsung membuat hati dan isi perut semua orang meledak. Feng Wuchen segera mengendalikan ratusan pusat kekuatan boneka di lantai 4 pagoda 9 kosmos dengan sebuah pikiran. Wuss! Detik berikutnya, ratusan pusat kekuatan boneka muncul di langit di atas kuil Dewa Naga dalam sekejap, dipenuhi aura yang sangat menakutkan. Aura ratusan pembangkit tenaga listrik benar-benar melampaui sepuluh ribu pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung, dan cukup untuk membuat semua orang yang hadir merasa takut. Sembilan, Kaisar Langit Tingkat Kesembilan. Zhu Mietian hanya bisa gemetaran. Lebih dari tiga ratus kaisar surgawi tingkat kesembilan puncak. Dongfang Yol sangat ketakutan. Hai! Orang-orang di kuil Dewa Naga dan Dewa Naga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Tiga keluarga aristokrat dan binatang spiritual sangat ketakutan. Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Long Tianzhou tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hatinya. Lebih dari tiga ratus kaisar surgawi tingkat kesembilan puncak dan yang mulia surgawi gemetar. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Ini, dari mana Tuhan muda mendapatkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Long Nityan sangat ketakutan. Dari mana kakak Feng mendapatkan begitu banyak kaisar langit tingkat kesembilan. Saya rasa saya belum pernah bermimpi sebelumnya, tapi bagaimana ini mungkin? Liu Qingyang sangat terkejut hingga jiwanya terbang keluar dari tubuhnya. Ini, apa yang terjadi di sini? Lebih dari tiga ratus kaisar surgawi tingkat kesembilan puncak, Anda tidak dapat menemukan begitu banyak di seluruh alam surga, bukan? Kata Menzan dengan tercengang. Salah satu dari mereka bisa melawan kita, Tensou berkata dengan ngeri. Jika sepuluh ribu kaisar surgawi agung dikatakan mengejutkan dan menakutkan, maka tiga ratus kaisar surgawi tingkat kesembilan puncak ini dikatakan menakutkan. Aku hanya punya begitu banyak orang, dan kekuatan mereka rata-rata, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orangmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Timur Yol. Zhu Mietian. Dongfang Yol, aku baru saja memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Feng Wuchen mencibir. Bunuh tanpa ampun. Nih Han Feng tiba-tiba berteriak. Sepuluh ribu kaisar langit agung dan tiga ratus kaisar langit tingkat kesembilan puncak menembak tanpa ragu-ragu. Adegan itu spektakuler. Semua orang tercengang. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Sepuluh ribu kaisar langit agung dan tiga ratus kaisar langit tingkat kesembilan puncak menyerang. Kemana pun mereka lewat, ribuan kaisar langit agung wilayah sunyi bintang tujuh dibunuh tanpa ampun. Pembantaian tanpa ampun dan kejam membuat semua orang yang hadir begitu ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Lima hingga enam ribu kaisar langit agung wilayah terpencil bintang tujuh sudah sangat ketakutan. Jangan biarkan satu pun hidup. Teriak nih Han Feng. Tiga ribu kaisar langit agung terbunuh seketika, dan kemudian lima hingga enam ribu kaisar langit diserang. Hasilnya sama. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lima hingga enam ribu kaisar langit semuanya berubah menjadi kabut berdarah dan berubah menjadi abu. Siapa lagi yang bisa melangkah maju? Feng Wuchen tersenyum cerah. 1639. Keheningan yang mematikan dipenuhi dengan bau darah yang memuakan. Pembantaian gila-gilaan tersebut bisa dikatakan telah menyebabkan semua orang yang hadir menderita jutaan kali lipat kerusakan kritis. Melihat pembantaian tanpa ampun itu, semua orang merasa seolah-olah mereka disambar petir dan membeku di tempat. 10 ribu kaisar langit agung dan lebih dari 300 kaisar langit ke sembilan puncak. Barisan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk menyapu kekuatan-kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Barisan seperti itu jelas merupakan yang terbaik di alam surga sejak zaman kuno. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan kuil dewa naga akan begitu menakutkan. Han Feng, ini, apa yang terjadi? Hairless menekan rasa takut di hatinya dan buru-buru bertanya. Itu benar. Kakak nih, kapan kuil dewa naga kita memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan? Liu Qingyang juga bertanya dengan cemas. Nihan Feng berkata, ini adalah para ahli yang diminta guru untuk saya rekrut secara diam-diam. Mereka telah berkultivasi dalam pengasingan pada tingkat keempat, dan guru tidak mengizinkan saya memberi tahu Anda. Long King menganggup dan berkata, pantas saja tuan muda tidak mengizinkan kita naik ke tingkat keempat. Lalu apa yang terjadi dengan 300 puncak kaisar langit ke-9? Tampaknya mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Feng Zheng Qiyong terus bertanya. Mereka awalnya adalah boneka jiwa tingkat keempat. Hanya saja guru memberi mereka tubuh fisik. Kultivasi mereka akan meningkat seiring dengan kultivasi guru, jelas Nihan Feng. Jadi itu adalah boneka jiwa dari masa lalu. Saya pernah melihat mereka sebelumnya di dunia manusia. Saya tidak menyangka mereka menjadi begitu menakutkan sekarang. Ling Xiao Xiao menyadari dan sangat terkejut. Singkirkan 300 puncak kaisar surgawi ke-9 untuk saat ini. Bahkan kuil surgawi yang layak tidak dapat memelihara 10 ribu kaisar surgawi yang agung. Dong Fang Yol, teleponlah orang sebanyak yang kamu bisa. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Dong Fang Yol masih dalam keadaan panik. 10 ribu kaisar langit agung dan lebih dari 300 kaisar langit ke-9 puncak. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Long Jun, kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu diam-diam telah mengasuh begitu banyak kaisar langit agung, dan 300 kaisar langit puncak ke-9 ini masih berupa boneka. Armor ilahi yang mereka kenakan seharusnya terbuat dari sisik-sisik manusia kuno. Binatang ganas, piton pemakan surga. Kamu memang seorang pandai besi tingkat ilahi, puji Zumietian setelah pulih dari keterkejutannya. Kamu salah. Mereka tidak berada di puncak alam kaisar langit ke-9, tetapi di alam kuasi empirean. Feng Wuchen tertawa mengejek. Ledakan. Begitu kata-kata ini diucapkan, rasanya seperti sambaran petir yang tiba-tiba meledak di telinga semua orang, menyebabkan mereka sekali lagi mengalami keterkejutan yang tak berkesudahan. Orang-orang di kuil naga langsung ketakutan. Semua orang, termasuk Long Tian Chou dan para ahli top lainnya, merasakan kepala mereka berdengung. Puncak alam kaisar surgawi ke-9 sudah cukup menakutkan, tetapi tidak ada yang mengira mereka berada di alam kuasi empirean. Ini hanya membuat orang meragukan kehidupan mereka. Yang mulia kuasi surgawi, mata Zumietian hampir keluar dari rongganya. Trio Ten Sou dan Dong Fang Yol benar-benar ketakutan. Seolah-olah mereka tersengat listrik, dan tubuh mereka gemetar hebat. Mereka memiliki tubuh abadi dan dukungan senjata dewa. Kekuatan tempur mereka tidak kalah dengan para tetua dewa naga, kata Feng Wuchen sambil tersenyum mengejek. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sosok lain muncul di samping Feng Wuchen dalam sekejap. Panjang zun, murid Zumietian menyusut ketika dia melihat orang ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Alam yang mulia surgawi, Long Tian Chou terkejut. Dia berada di alam yang mulia surgawi. Long Xingchen, Raja Naga, dan yang lainnya juga berseru. Bagaimana ini mungkin, para dewa naga dan orang-orang di kuil dewa naga semuanya tercengang lagi. Saat mereka melihat Long Zun, adegan Long Zun melawan Zuhun sendirian muncul di benak semua orang. Dengan alam kuasi Empyrean, dia telah melukai Zuhun. Kisah itu diturunkan di alam surgawi, dan gelar dewa naga tertinggi bergema di seluruh alam surgawi. Mengejutkan. Kejutan seumur hidup setiap orang tidak begitu mengejutkan seperti saat ini. Feng Wuchen akan menakuti mereka sampai mati. Awalnya aku berencana membiarkan para kuasa Empyrean ini berurusan denganmu, sementara Long Zun dan aku menangani Zuhun. Sekarang, tidak perlu ada masalah seperti itu. Kami bisa menanganimu bersama-sama, kata Feng Wuchen sambil tersenyum mengejek. Mendengar ini, wajah kaget Zuh Mietian langsung menjadi sangat ganas. Setiap orang di bawah alam yang mulia surgawi adalah seekor semut. Zuh Mietian berkata dengan galak, Beberapa ratus kuasa Empyrean bukanlah apa-apa di mataku. Apakah begitu? Feng Wuchen mencibir. Sambil berpikir, dia mengendalikan ratusan boneka kuasa Empyrean dan Long Zun untuk bertarung. Bas dengungan. Gelombang energi destruktif meledak, menghancurkan kehampaan alam surgawi. Kekuatan mengerikan itu terus bergulir, mengintimidasi semua orang dan membuat mereka merasa tidak berdaya. Itu memang seorang kuasa Empyrean. Merasakan kekuatan boneka itu, semua orang berseru. Seluruh tempat menjadi gempar. Kekuatan Long Zun dekat dengan kekuatan Tuan Muda. Long Nityan kaget. Ini jelas merupakan pertama kalinya dia melihat pemandangan spektakuler dalam hidupnya. Pertempuran ini jelas merupakan pertempuran paling mengerikan dalam sejarah alam surgawi. Swash swash swash. Dengan Long Zun sebagai pemimpinnya, ratusan boneka kuasa Empyrean terbang ke langit pada saat yang bersamaan. Serangan mereka sangat ganas dan ganas. Suara ledakan yang memekakan telinga membuat semua orang menutup telinga. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dan menatap kehampaan tanpa berkedip. Huh, saya ingin melihat apakah mereka benar-benar memiliki tubuh yang abadi. Zhu Mietian berkata dengan keras. Dia mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Zhu Mietian melesat dengan ganas seperti meteor emas dengan raungan yang kuat. Auranya melonjak hebat. Ledakan. Bas dengungan. Dalam sekejap mata, Zhu Mietian dan Long Zun bertabrakan. Dengan ledakan yang keras, kekuatan dahsyat itu membuat Long Zun terbang. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Sampah. Zhu Mietian sangat meremehkan. Boom-boom-boom. Bas dengungan. Ratusan kuasa Empyrean menyerang dengan ganas. Serangan yang terus-menerus menyebabkan ledakan yang memekakan telinga. Zhu Mietian bertarung melawan ratusan kuasa Empyrean sendirian. Dia berusaha sekuat tenaga. Memang? Hanya ini yang kamu punya. Jangankan 300, Kalaupun kalian ada 10 ribu, Saya tidak akan peduli. Zhu Mietian berteriak dengan marah. Boom-boom-boom. Dalam pertarungan tangan kosong yang sengit, Zhu Mietian menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk mengirim boneka kuasa Empyrean terbang. Dia memenggal kepala mereka atau menusuk dada mereka. Serangannya kejam dan tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Lebih dari seratus kuasa Empyrean dikirim terbang. Kepala mereka semua dipenggal dan dada mereka ditusuk. Di depan Zhu Mietian, Para kuasa Empyrean ini bukanlah apa-apa. Meneguk. Melihat pertarungan sengit tersebut, Para penonton menelan ludahnya ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas dan tubuh mereka gemetar. Astaga! Ledakan! Pada saat ini, Anggota suku naga berteleportasi dan membanting telapak tangannya ke punggung Zhu Mietian. Dengan ledakan keras, Zhu Mietian terlempar. Hanya itu yang kamu punya. Itu bahkan tidak layak untuk digores. Wajah Zhu Mietian muram. Dia menatap longzun dengan tajam. Zhu Mietian membanting telapak tangannya ke udara. Ledakan! Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Gelombang energi yang sangat dahsyat menembus dada longzun seperti gelombang kejut. Huff! Anda sedang mendekati kematian. Zhu Mietian dipenuhi dengan niat membunuh. Mencari kematian, Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Zhu Mietian, Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Para kuasa empirean yang kepala dan dadanya dipenggal dan dadanya ditusuk oleh Zhu Mietian, termasuk longzun, kepala dan dadanya langsung diregenerasi. 1640. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatanku, tidak mungkin mereka masih hidup setelah serangan itu. Zhu Mietian terkejut melihat kepala dan dada yang mulia kuasi surgawi pulih. Otak, kepalanya terpenggal, tapi dia bisa pulih seketika. Dadanya tertusuk lubang sebesar itu, tapi dia pulih dalam sekejap. Apakah ini semacam trik sulap? Apa-apaan? Apakah ini tubuh abadi yang disebutkan Tuan Muda? Jika dia bisa pulih seperti itu, lalu dia bisa pulih bahkan setelah dipotong-potong. Melihat boneka yang mulia kuasi surgawi pulih, semua orang di kuil naga ilahi menjadi gempar. Dari mana Long R. mendapatkan boneka sekuat itu? Long Tian Chou juga terkejut dan tidak percaya. Mereka tidak abadi. Seharusnya kekuatan jiwa Tuan Muda lah yang membantu mereka pulih. Pak Tua merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat di dalam diri mereka. Dengan kata lain, selama Tuan Muda tidak mati, mereka tidak akan mati. Mati, jiwa mereka berada di bawah kendali Tuan Muda, kata Long Xingchen. Pemulihan kekuatan jiwa, semua orang memandang Long Xingchen dengan heran. Long Xingchen berkata, itu benar. Nih Han Feng juga mengatakan bahwa kultivasi mereka meningkat seiring dengan peningkatan kultivasi Tuan Muda. Ini termasuk bimbingan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Tuan Muda telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita bayangkan. Long Yun dan tubuh Long Ji pulih seketika mungkin karena kekuatan jiwa mereka. Tidak semuanya. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku ingat di dunia manusia, Saudara Feng berkata bahwa boneka jiwa ini dibesarkan oleh Master Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Saudara Feng hanya bisa mengendalikan boneka jiwa ini setelah dia meneteskan darahnya pada mereka. Di sisi lain dengan kata lain, tubuh abadi mereka pasti berhubungan dengan Pagoda Sembilan Kosmos dan kekuatan jiwa Saudara Feng. Begitu. Tapi pada akhirnya, ini berhubungan dengan Tuan Muda. Ini adalah hubungan yang sangat misterius. Long Xingchen mengangguk. Ini sudah sangat gila. Mereka praktis tidak terkalahkan. Lin Yu berkata dengan penuh semangat. Itu benar. Menggunakan boneka untuk menghabiskan kekuatan Zou Mietian, dia pasti akan mati. Ye Tianwei juga bersemangat dan penuh harap. Tapi sebelum mereka bersemangat, Long Ni Tian menuangkan seember air dingin ke mereka. Zou Mietian memiliki tubuh regeneratif dari Chaos Divine Beast. Dia dapat pulih dari cedera dan energinya. Tidak mungkin menghabiskan energinya. Bahkan jika boneka-boneka ini tidak terkalahkan, mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada Zou Mietian. Tuan Muda, Anda mengirim mereka untuk menguji kekuatannya, kata Long Ni Tian. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, Saudara Feng pasti punya cara. Mereka hanya bisa mempercayai Feng Wuchen sekarang. Boom-boom-boom. Berdengung. Boneka kuasi empire yang telah pulih bergabung dalam pertempuran sekali lagi. Ratusan boneka kuasi empire menyerang langit lilin yang memadamkan, tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pikiran, dan tidak dapat merasakan sakit. Mereka hanya tahu cara bertarung seperti orang gila. Bahkan jika boneka kuasa empirean dihancurkan menjadi debu dengan memadamkan lilin, boneka itu masih bisa berubah. Tidak peduli berapa kali ia dibunuh, itu tidak ada gunanya. Namun kekuatan wayang masih belum cukup. Bahkan jika ia bisa pulih berkali-kali, ia tidak dapat mengalahkan Zou Mietian. Pada akhirnya, Extinguishing Candle bahkan tidak repot-repot menyerang. Dia baru saja membentuk lapisan energi dan membiarkan boneka itu menyerangnya. Longzun, jika kamu ingin menggunakan boneka ini untuk menghabiskan energiku, aku menyarankan kamu untuk tidak membuang waktumu. Memadamkan lilin mencibir. Memadamkan kekuatan lilin lebih menakutkan dari yang kukira. Aku khawatir hanya mereka yang berada di alam dewa yang bisa melawannya. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Melalui pertarungan antara boneka dan lilin pemadam, Feng Wuchen memiliki gambaran kasar tentang kekuatan lilin pemadam. Longzun dan ratusan boneka dikirim untuk menguji kekuatan lilin pemadam. Feng Wuchen tidak pernah menyangka bahwa Longzun dan para bonekanya dapat mengalahkan lilin pemadam. Sambil berpikir, ratusan boneka kuasa Empyrean berhenti menyerang di bawah kendali Feng Wuchen. Longzun, kamu bisa mengendalikan boneka-boneka ini. Sepertinya jika aku membunuhmu, boneka-boneka ini akan kehilangan keabadiannya. Ayo, bonekamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tunjukkan semua kekuatanmu. Lilin pemadam menatap Feng Wuchen dengan dingin. Dentang. Tangan kanannya menyapu udara. Dalam kilatan cahaya kemasan, pedang dewa naga tertinggi muncul entah dari mana. Itu dipenuhi dengan aura haus darah. Pedang ilahi tingkat sembilan. Saat pedang ilahi muncul, aura Feng Wuchen melonjak lagi. Jangan meremehkan bonekaku. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Di bawah kendalinya, ratusan boneka kuasa Empyrean melintas ke alun-alun kuil dewa naga. Ayo, serang aku dengan sekuat tenagamu. Memadamkan lilin mencibir dengan arogan. Dia sama sekali tidak menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga di depan dadanya. Kekuatan ilahi jalan surga mengalir ke dalam pedang ilahi. Pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan pancaran pedang yang mendominasi menyapu. Detik berikutnya, sejumlah besar pedang energi mengembun di sekitar Feng Wuchen. Setiap pedang energi cukup untuk membunuh ahli kuasa Empyrean secara instan. Desir, 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 desir. Feng Wuchen mengayunkan pedang dewa naga. Sejumlah besar pedang energi terbang seperti hujan meteor emas. Suara yang tajam dan memekakan telinga bergema di kehampaan. Serangannya sangat mendominasi. Saat ini, semua orang menahan nafas. Mata mereka yang ketakutan dan penuh harapan terfokus pada Feng Wuchen. Longzun, apakah kamu menghinaku? Aku bahkan tidak perlu bertahan melawan kekuatan kecil ini. Pemadaman lilin berkata dengan nada menghina. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Ding, ding, ding. Pedang energi yang mendominasi mendarat di tubuh extinguising candle satu demi satu. Seolah-olah mereka menabrak baja. Suara tajam terdengar terus-menerus. Namun, semuanya berhasil dibelokkan. Ledakan. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga di tangannya dan melesat ke langit. Tubuhnya berubah menjadi sinar pedang dan dia menyerang ke arah lilin pemadam. Huff, jangan bilang padaku bahwa hanya ini yang kamu punya. Liliin pemadaman mengertakan gigi dan mencibir. Kesombongannya membuat bulu kuduk berdiri. Bajingan ini terlalu sombong. Liu Qingyang mengertakan gigi dan memarahi. Long Qinghun mengertakan gigi dan berkata dengan marah, dia bahkan tidak menganggap serius Tuan Muda. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang menganggap lilin pemadam itu terlalu sombong. Liliin pemadaman mengulurkan tangannya. Dilihat dari postur tubuhnya, sepertinya dia ingin memblokir serangan Feng Wuchen dengan satu tangan. Ledakan. Desir. Desir. Dalam sekejap mata, terdengar ledakan keras. Ujung pedang bertabrakan dengan telapak tangan lilin pemadam. Energi destruktif menyebar dan menghancurkan kekosongan wilayah surga tanpa ampun. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Zhu Mietian telah memblokir serangan itu seolah-olah dia sedang meniup debu. Semua orang tercengang. Itu adalah serangan habis-habisan Feng Wuchen, dan Zhu Mietian mampu memblokirnya dengan tangan kosong. Zun Long, aku sangat kecewa dengan kekuatanmu. Zhu Mietian berkata dengan nada merendahkan. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Benarkah? Ekspresi extinguising candle berubah saat dia melihat senyuman Feng Wuchen. Itu adalah senyuman yang berbahaya. Seperti yang dia duga. Pedang Dewa Naga tiba-tiba meledak dengan pancaran pedang yang luar biasa. Itu sangat mendominasi. Alam Tuhan, ekspresi lilin pemadam berubah drastis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!